Intro Hai semua Udah lebih dari 2 bulan nih Di rumah aja Covid-19 Yang menyebar begitu cepat Membuat aktivitas Keseharian kita sangat terganggu Mulai dari sekolah Kerja Jalan-jalan Kerasa gak kerasa 2-3 bulan di rumah aja Harusnya udah bikin kita gak nyaman Dulu Bisa nongkrong sana-sini Musilin guru di sekolah Jalan-jalan di mall Sama keluarga Travelling Tanpa beban pikiran Atau parno terpapar Covid-19 ini Kangen banget Masa-masa Sebelum muncul Covid-19 Berjangkrama Tertawa Bercerita Momen-momen Yang kayak gitu tuh Yang aku kangenin Sekarang Dengan situasi Dan kondisi Seperti ini Bener-bener Buat kita Sementara gak bisa Menikmati Momen-momen Seperti itu Yang Membuat kita Harusnya tersadar Betapa berharganya Pertemuan Dulu Nolak ajakan Temen main Atau ajakan Orang tua Buat mampir Ke rumah kerabat Atau saudara Di luar kota Gampang banget ya Seolah-olah Yang kita pikirkan Hanya Besok Bisa ketemu lagi Paling Minggu depan Kita mampir lagi Sekarang Rasa kangen Sama mereka Gak tertahan Kan ya Pengen main Bareng Cerita Bareng Nongkrong Bareng Sekarang Ketika kita Bisa Bertemu Sama mereka Kita Jadi ngerti Betapa Kita Harus Sangat Amat Bersyukur Buat pertemuan Yang pernah Ada Bersyukur Iya Bersyukur Buat Temen-temen Yang kita Punya Buat Keluarga Yang masih Ada Buat kita Dan Masih banyak Banget Hal-hal Yang bisa Kita syukuri Setiap Hari Sekarang Dengan Keadaan Kita Yang cuma Bisa Di rumah Aja Sebenarnya Bisa kita Jadikan Kesempatan Tersendiri Untuk Membangun Relasi Yang lebih Dengan Tuhan Dengan Keluarga Belajar Hal-hal Baru Banyak Orang Di luar Sana Yang menghadapi Kecemasan Dan ketidakpastian Seperti kita Tapi Satu yang Pasti Bahwa Apapun Yang terjadi Saat ini Tuhan Tentunya Punya Rencana Yang bukan Sembarang Rencana Everything Happens For a Reason Semua Itu Tergantung Dari Bagaimana Kita Semua Menanggapinya Mau Marah Marah Dan Mengeluh Pada Keadaan Atau Mau Bersyukur Dan Positive Thinking Dengan Keadaan Sekarang Ini Jadi Jangan Lupa Tetap Keep On Fire Dan Selalu Think Positive Ya Teman God Bless You Shalom Betani Impact Generation Salah tiga Sebuah Kasih karun Yang luar Biasa Saya bisa Hadir Walaupun Secara Online Biarlah Ini Sebuah Perjumpaan Yang Menyenangkan Sebelum Kita Mendengar Firman Tuhan Kita Akan Berdoa Bersama Sama Kami Mencab Syukur Tuhan Kau Sungguh Luar Biasa Baik Anugrah Melimpah Buat Kami Tuhan Kami Percaya Tuhan Kau Alah Hadir Tuhan Dimanapun Kami Berada Tuhan Hari Ini Yang Mendengar Siaran Ini Tuhan Melalui Youtube Tuhan Kami Percaya Tuhan Hadirat Mu Nyata Kuasa Mu Nyata Juga Tuhan Melalui Ibadah Online Ini Tuhan Berdoa Buat Generasi Generasi Muda Tuhan Yang Mendengarkan Tuhan Biarlah Mereka Mengerti Akan Gendak Tuhan Pakai Lidah Bibir Hambamu Sederhana Tuhan Apapun Yang Menyempurnakan Semuanya Tuhan Kami Serahkan 20 Menit Kedepan Tuhan Dalam Tangan Kasih Tuhan Kami Percaya Kau Menguasai Hati Bikiran Kami Untuk Kami Mengerti Gendak Tuhan Di Dalam Nama Hish Syukur Haleluya Amen Haleluya Sebuah Sukacita yang Besar Saya Bisa Membagikan Kebenaran Firman Tuhan Karena Betani Salatiga Adalah tempat Kakak Saya Dan Ibu Saya Beribadah Di sana Dan Saya Cukup Sering Ke Salatiga Dan Beribadah Di sana Karena Saya Pelayanan Di Kopeng Di cabang Dari Diaspora Di tempat Ini Saya Melayas Perkenalkan Nama Saya YSKL Dimas Darmanto Saya Melayani Sebagai Youth Pastor Dari Diaspora Generation Di Kerja GBI Diaspora Sejahtera Kota Malang Cukup Jauh Saya Biasanya Naik Travel Kalau Kesalah Tiga Dan Tidur Di tempat Ibu Saya Sebuah Sukacita Ketika Mas Satrio Menyampaikan Dimas Kamu bisa Isi Mumpung Kita Online Jadi Saya Sukacita Sekali Dan Saya Cukup Memikirkan Apa Materi Yang Saya Mau Bagikan Dan Saya Diteguhkan Tuhan Untuk Membagikan Ini Sebenarnya Tema Ini adalah Tema Retreat Kami Diaspora Generation Tahun Ini Tapi Karena Ada Pandemik Retreat Kami Kami Tunda Di Tahun Depan Tapi Sebagai Sebuah Tema Pendahuluan Untuk Kita Semakin Excited Di Dalam Tuhan Amin Kita Percaya Bahwa Pandemik Ini Membuat Generasi Muda Ya Juga Pasti Loyo Sudah Mulai Capek Ya Kalau Satu Bulan Awal Mungkin Oke Dua Bulan Awal Mungkin Masih Setengah Oke Kalau Sudah Tiga Bulan Apalagi Masuki Bulan Yang Baru Sampai Kapan Tuhan Tapi Hari Ini Ayat Menyemangati Kita Untuk Kita Terus Maju Di Kasih Tuhan Yang Luar Biasa Saya Beli Temanya Running Hard After Jesus Kita Belari Yang Kencang Running Hard Tetap Di Belakang Yesus Kita Percaya Bahwa Kasih Tuhan Yang Luar Biasa Memampukan Kita Mengerti Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini Sebelum Saya Membagikan Ini Foto Keluarga Saya Ini Istri Dan Anak Saya Saya Tinggal Di Malang Sebelumnya Saya Tinggal Di Jogja Tapi 2006 Saya Bindah Ke Sini Dan 2010 Saya Menikah Dan 2011 Saya Dikaruniani Satu Anak Perempuan Juga Namanya Salom Johana Sebuah Anugerah Yang Luar Biasa Tuhan Berkati Saya Berlimpah Itu Karena Anugerah Tuhan Yang Besar Saya Juga Aktif Kalau Di Umum Saya Aktif Sebagai Penyuluh Anti Narkoba Dan 2017 Saya Dapat Penghargaan Dari Bapak Awali Kota Dan Sebuah Sebuah Anugerah Saya Bisa Jadi Berkat Di Tengah Komunitas Yang Umum Bukan Anak Tuhan Saja Tapi Di Luar Kristen Saya Bisa Jadi Berkat Jadi Itulah Sebedikit Cuplikan Kegiatan Saya Di Malang Ini Bersyukur Kita Bermuda Kasih Karunia Allah Dan Semakin Hari Biarlah Kasih Karunia Allah Semakin Limpah Dalam Hidup Kita Yonah 1 16 Kita Membuka Ayat Dengan Satu Ayat Ini Karena Dari Kepenuhannya Kita Semua Telah Merima Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Kita Akan Bahas Di Filipi 3 13-14 Ayat Yang Cukup Sederhana Tapi Kita Mau Dalami Ayat Ini Dan Kita Mau Pelajari Ayat Ini Apa Yang Tuhan Gendaki Dari Ayat Ini Kita Baca Bersama Saudara Saudara Aku Aku Telah Menangkapnya Tetapi Ini Yang Kulakukan Aku Melupakan Apa Yang Telah Di Belakangku Dan Mengarahkan Diri Kepada Apa Yang Di Hadapanku Dan Berlari Lari Kepada Tujuan Untuk Memulai Hadiah Yaitu Panggilan Surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Ya Tantangan Gereja Zaman Now Atau Gereja Anak Muda Terutama Buat Zaman Now Kemajuan Teknologi Kita Percaya Bahwa Hari Ini Gadget Kita Semakin Hari Semakin Maju Semakin Besar Kapasitas RAM Semakin Besar Kapasitas Memorinya Dan Semakin Banyak Kameranya Betul Jadi Bisa Dibayangin Dulu Kita Punya Ada Dua Kamera Sudah Senang Sekarang Ada Tiga Ada Empat Ada Lima Wih Corcoran Kamera Di Belakang Kemajuan Teknologi Tidak Bisa Kita Hindari Betul Anak Anak Mudah Terutama Kalau Enggak Ngikutin Kayaknya Enggak Update Tapi Itu Sebenarnya Tantangan Kerja Zaman Now Ya Dunia Semakin Jahat Kita Percaya Hari-hari Ini Berita Di Televisi Wah Semakin Luar Biasa Jahat Dunia Ini Semakin Jahat Ya Peredaran Narkoba Juga Semakin Jahat Ada Celah Yang Digunakan Saya Cukup Lama Berkadi Anti Narkoba Dan Saya Melihat Bahwa Semakin Kita Giat Dalam Aktivitas Penyuluan Kadang Kita Merasa Lelah Juga Ini Kapan Angkanya Turun Tapi Kita Percaya Bahwa Itulah Dunia Yang Semakin Jahat Ya Karena Firman Tuhan Juga Katakan Dunia Ini Semakin Jahat Dengan Segera Keinginan Yang Ketiga Dan Munculnya Pengajaran Sesat Hati-hati Generasi Muda Muncul Banyak Sekali Penyesatan Dimulai Dari Berita Berita Hoax Berita Berita Yang Viral Yang Sebenarnya Ujungnya Kita Gak Tahu Berita Benar Apa Palsu Dan Itu Adalah Jaman Ini Adalah Tantangannya Terutama Buat Generasi Muda Tapi Paulus Memberikan Teladan Bagi Kita Dan Itu Masih Relevan Buat Kita Hari Ini Yang Pertama Adalah Melupakan Apa Yang Di Belakang Kita Sudah Baca Filipi 3 13 Ini Versi Bahasa Indonesia Merebut Hadiah Itu Bayangin Paulus Yang Bekerja Luar Biasa Melayani Hingga Kasia Kecil Tidak Merasa Bahwa Saya Sudah Berhasil Merebut Hadiah Itu Akan Tetapi Ada Satu Hal Yang Saya Perbuat Yaitu Saya Melupakan Apa Yang Di Belakang Saya Dan Berusaha Keras Mencapai Apa Yang Di Depan Paulus Yang Pelayanannya Luar Biasa Bahkan Bisa Menembus Sampai Ke Non Yahudi Bisa Bayangin Dia Tidak Merasa Biasa Sudah Berhasil Karena Dia Percaya Bahwa Keberhasilannya Bukanlah Karena Usahanya Tapi Karena Campur Tuhan Tidak Merasa Sudah Berhasil Ini Harus Kita Miliki Di Ibrani 11 Sat 9 Katakan Gini Karena Iman Ia Di tanah Yang Dijanjikan Itu Seolah Di Suatu Tanah Asing Dan Disitu Ia Tinggal Dikema Dengan Ishak Dan Yaakub Yang Turut Menjadi Alih Waris Janji Yang Satu Itu Bisa Dibayangin Dia Memperoleh Tanah Perjanjian Ya Bisa Dibayangin Tapi Dia Seolah Di Suatu Tanah Yang Asing Dia Tidak Merasa Bahwa Oh Ini Janji Tuhan Oh Berarti Sudah Cukup Yuk Hari Kita Bersenang Senang Disini Kita Berkebun Disini Dia Merasa Bahwa Ini Seolah Suatu Tanah Yang Asing Wow Luar Biasa Dan Matus 5 Yatiga Dikata Berbagai Orang Merasa Tidak Berdaya Hanya Bergantung Pada Tuhan Saja Mereka Adalah Anggota Umat Allah Dikatakan Kalau Terjemahan Barunya Dikatakan Yang Miskin Tapi Disini Dikatakan Lebih Jelas Merasa Tidak Berdaya Perasaan Merasa Tidak Berdaya Ini Bukan Berarti Oh Lemah Ini Diartikan Disini Bahwa Apa yang Kita Lakukan Hari Ini Itu Bukan Karena Kuat Gagah Kita Tapi Karena Kristus Di Dalam Kita Jadi Kalau Kita Bisa Melakukan Banyak Hal Itu Bukan Karena Kita Hebat Tapi Karena Kristus Yang Hebat Di Dalam Kita Amen Ya Sebuah Hal Yang Luar Biasa Diawali Oleh Paulus Dan Kita Tadi Baca Bahwa Apa Yang Berada Di Belakang Kalau Kita Baca Perikop Ini Sebenarnya Ini Bicara Tentang Judul Dari Filipi Tiga Adalah Kebenaran Yang Sejati Jadi Bayangin Bahwa Paulus Sedang Mengajarkan Tentang Ada Kebenaran Yang Palsu Apa Yang Berada Di Belakang Yes Dosa Betul Tapi Di Konteks Perikop Ini Bicara Tentang Kebenaran Yang Palsu Atau Penyesat Penyesat Karena Itu Di Filipi Tiga Lapan Sembilan Lapan Dan Sembilan Malahan Segala Sobat Aku Anggap Rugi Karena Apa Pengenalan Akankan Kristus Tuhan Yesus Tuhan Aku Lebih Mulia Daripada Semuanya Oleh Karena Dialah Aku Telah Melepaskan Semuanya Itu Dan Menganggapnya Sampah Supaya Aku Memperoleh Kristus Dan Berada Dalam Dia Bukan Dengan Kebenaran Ku Sendiri Perlu Dikaris Bawah Itu Bukan Dengan Kebenaran Ku Sendiri Karena Mentaati Hukum Taurat Melainkan Dengan Kebenaran Karena Kepercayaan Kepada Kristus Yaitu Kebenaran Allah Yang Allah Anugerahkan Berdasarkan Kepercayaan Jadi Kita Lihat Disini Bahwa Paulus Orang Yang Sangat Sangat Berpendidikan Tinggi Dia Luar Biasa Mengenal Kitab Taurat Tapi Begitu Dia Bertemu Dengan Yesus Apa Yang Terjadi Disitu Dia Mengalami Perjumpaan Dan Dia Katakan Pengalaman Akan Kristus Yesus Tuhan Lebih Mulia Dari Semuanya Semua Yang Dia Belajari Dia Anggap Sampah Wow Kita Percaya Bahwa Paulus Mengajarkan Sesuatu Bahwa Bukan Kebenarannya Sendiri Yang Ditonjol Kan Tapi Kebenaran Kristus Paulus Dipakai Luar Biasa Kita Lihat Bahwa Hampir Tiga Perempat Kita Berjanjian Baru Ditulis oleh Paulus Surat-surat Kepada Jemaat-jemaat Dimana Paulus Mengembalakan Isra Tapi Kita Lihat Bahwa Tuhan Kita Luar Biasa Dia Katakan Bahwa Bukan Kebeneranku Tapi Kebenaran Kristus Dia Yang Bagikan Dia Anggap Semua Yang Dia Tahu Sebelumnya Karena Hukum Taurat Itu Dia Anggap Sampah Dan Roma 12 S2 Ini Versi Terjemahan Sehari-hari Keputusan Yang Seperti Ini Merupakan Persembahan Yang Suci Dan Menyenangkan Hati Tuhan Dengan Demikian Dia Akan Memperbarui Pikiran Kita Sehingga Kita Bisa Mengetahui Apa Yang Menjadi Kendaknya Bagi Kita Dan Apa Yang Terbaik Dalam Setiap Kadaan Maksud Saya Kita Bisa Mengerti Dan Memilih Apa Yang Baik Yang Paling Tepat Bagi Kita Setelah Apa Yang Menyenangkan Hati Tuhan Jadi Paulus Mengatakan Bahwa Renewing Mind Perbaruan Kepikiran Kita Itu Penting Dalam Hidup Kita Bukan Kebenaran Kita Yang Kita Andalkan Tapi Kebenaran Kristus Dimana Kita Mengejarnya Mengejar Untuk Mengenal Dia Respon Kita Tentukan Cara Berpikir Kita Untuk Itu Kita Harus Penuhi Dengan Kebenaran Renewing Mind Kita Penuhi Akal Budi Kita Dengan Kebenaran Martin Luther King Junior Katakan Kita Tidak Bisa Larang Burung Itu Terbang Di Atas Kepala Kita Tapi Kita Bisa Larang Burung Itu Bersarang Di Atas Kepala Kita Jadi Kalau Banyak Berita Hoax Yang Hari-hari Berselimuran Di Sosial Media Kita Jangan Ijinkan Satu Berita Pun Yang Bukan Kebenaran Yang Menginggap Di Kepala Kita Mengganggu Pikiran Kita Membuat Kita Berespon Salah Jadi Respon Kita Ditentukan Oleh Cara Berpikir Kita Nah Hari Ini Kita Berhadapkan Dengan Dua Jalan Yang Berbeda Kata Dunia Atau Standar Dunia Dan Kata Tuhan Atau Standar Firman Standar Dunia Bicara Tentang Fisik Harta Keluarga Fisik Bicara Tentang Seberapa Banyak Harta Yang Kamu Miliki Maka Kamu Akan Dihargai Ya Seberapa Hebat Fisikmu Seberapa Jauh Kekuatanmu Engkau Dihargai Harta Seberapa Banyak Harta Yang Kamu Miliki Keluarga Kamu Dari Keluarga Apa Keluarga Terpandang Atau Keluarga Biasa Standar Dunia Berkata Kalau Kamu Bukan Dari Tidak Memiliki Fisik Yang Baik Kamu Tidak Memiliki Harta Yang Cukup Banyak Dan Keluarga Yang Berada Kamu Tidak Terangkap Atau Tidak Tidak Memiliki Harga Tapi Kata Tuhan Hari Ini Kita Memilih Dikasih Kita Ciptaan Baru Dan Kita Memiliki Tujuan Ilahi Jadi Mana Yang Kita Pilih Standar Dunia Atau Standar Firman Tuhan Kalau Kita Ikuti Standar Dunia Maka Kita Akan Terprosok Jauh Dan Jauh Dan Jauh Jatuh Kedalam Dosa Kenapa Kalau Kita Standar Fisik Yang Kita Bangun Maka Kita Tidak Akan Pede Kalau Kita Punya Badan Gemuk Kita Tidak Akan Pede Kalau Punya Badan Kurus Kering Kita Pengennya Badan Sixpack Ya Seperti Saya Ini Kalau Terlalu Gemuk Kenapa Saya Bisa Bede Karena Ada Kristus Di Dalam Saya Walaupun Saya Masih Tetap Diet Diet Buat Sehat Saya Mau Bilang Harta Saya Tidak Punya Harta Yang Melimpah Banyak Dari Kita Mengukurnya Dengan Gadget Anak Muda Mengukurnya Dengan Gadget Apa Yang Kamu Miliki Merak Cino Merak Cina Level Pengennya Apple Croix Apple Yang Kecuil Dikit Tapi Kalau Ikuti Standar Dunia Kita Tidak Akan Bisa Tapi Mari Kita Ikuti Standar Firman Tuhan Kita Telah Dikasih Kita Telah Diubah Jadi Ciptaan Baru Dan Kita Punya Tujuan Ilahi Roma 8 6 7 Dikatakan Karena Kingan Daging Adalah Maut Tapi Kingan Roh Adalah Hidup Dalam Damai Hidup Dan Damai Sejahtera Sebab Kingan Daging Adalah Persetruan Terhadap Allah Karena Ia Tidak Takluk Kepada Hukum Allah Hal Ini Memang Tidak Mungkin Baginya Mereka Yang Hidup Dalam Daging Tidak Mungkin Berkenan Kepada Allah Kalau Kita Ikuti Standar Dunia Maka Kita Tidak Berkenan Di Adalah Dua Yang Perlu Kita Pelajari Hari Ini Fokus Pandangan Pada Yesus Tadi Melupakan Apa Yang Di Belakang Kita Menganggap Bukan Prestasi Kita Adalah Semua Karena Tuhan Bukan Karena Kekuat Gagah Kita Kita Percaya Bahwa Yang Di Belakang Tadi Ada Pengajaran Yang Tidak Filipe 3 Versi Bahasa Indonesia Masa Kininya Itu Sebabnya Saya Berlari Terus Menuju Tujuan Akhir Untuk Mendapatkan Kemenangan Yaitu Hidup Di Surga Untuk Itulah Allah Memanggil Kita Melalui Kristus Yesus Kita Mau Fokus Fokus Pada Yesus Kalau Orang Seorang Pelari Itu Punya Fokus Yaitu Garis Finis Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Punya Fokus Yaitu Yesus Kita Mau Berlari Berlari Dan Berlari Pada Yesus Ibrani 12 E2 Hendakan Hendaklah Pandangan Kita Tentu Jukuh Pada Yesus Sebab Dialah Yang Membangkitkan Iman Kita Dan Melihara Dari Permulaan Sampai Akhir Yesus Tuhan Menderita Di Kayu Salib Ia Tidak Peduli Bahwa Mati Di Kayu Salib Adalah Suatu Hal Yang Memalukan Yesus Tidak Pandang Bahwa Mati Di Kayu Salib Itu Sebuah Penghinaan Ia Hanya Ingat Kegembiraan Yang Dirasakannya Kemudian Sekarang Ia Duduk Di Sebelah Kanan Tahta Allah Dan Memerintah Bersama Dengan Dia Kita Baru Memperingati Kenaikan Dan Kita Percaya Bahwa Yesus Menderita Di Atas Kayu Salib Dia Abaikan Semuanya Itu Yang Dilihat Adalah Kemuliaan Di Belakang Dia Dimana Dia Akan Bangkit Naik Ke Surga Dan Memberikan Roh Kudus Dan Dia Akan Datang Kembali Kedua Kali Sebagai Hakim Dan Raja Kita Percaya Bahwa Fokus Kita Adalah Kepada Yesus Untuk Itu Mari Kita Prioritaskan Bukan Pada Yang Fisik Ya Berapa Minggu Yang Lalu Saya Suka Olahraga Dengan Jalan Kaki Saja Dengan Rute Rute Yang Cukup Lumayan Empat Kiluan Tapi Saya Sadar Bahwa Itu Terbatas Tapi Yang Saya Mau Bangun Adalah Latihan Rohani Latihan Jas Manis Sedikit Saja Gunanya Ya Kalau Kita Sudah Latihan Kita Mau Mulai Lagi Terbatas Tetapi Latihan Rohani Berguna Dalam Segala Hal Sebab Mengandung Janji Untuk Hidup Pada Masa Kini Dan Masa Yang Datang Jadi Kita Mau Prioritaskan Latihan Ruhani Latihan Ruhani Itu Bicara Apa Ya Ini Baca Dan Rendungkan Akitab Berdoa Berpuasa Memuji Dan Menyembah Tuhan Bersyukur Dalam Segala Hal Bertobat Pengakuan Dosa Saat Rajim Berubana Mari Kita Melatihan Kita Mulai Baca Firman Tuhan Kita Mulai Berdoa Melatih Berpuasa Memuji Dan Menyembah Tuhan Sendiri Karena Semuanya Online Hari Ini Kita Berlatih Tuhan Mau singkirkan Semua Yang Esensi Dalam Hidup Ini Segala Hal Yang Dulunya Kita Anggap Wah Akan Menarik Kalau Ada Band Akan Menarik Akan Lebih Angkat Kalau Ada Pemusik Akan Lebih Angkat Kalau Ada Penyanyi Hari Ini Kita Dilatih Untuk Menyembah Sendiri Di rumah Bukan Berkantung Pada Musik Bukan Berkantung Pada Suara Yang Merdu Tapi Berkantung Pada Hati Berlari Dengan Tekun Dia Lalui Step By Step Satu Meter Dua Meter Tiga Meter Dia Terus Lari Itu Sebabnya Saya Berlari Terus Menuju Tujuan Akhir Untuk Mendapatkan Kemenangan Yaitu Hidup Di Surga Untuk Itulah Alam Mangga Kita Melalui Kristus Ya Biarlah Hari Ini Walaupun Kita Ibadah Online Tidak Menyurutkan Semangat Kita Tapi Kita Mau Berlari Kita Percaya Ada Tujuan Ilahi Di Depan Yaitu Hidup Berkemenangan Dalam Kristus Dalam Surga Sana Kita Percaya Bahwa Butuh Kesungguhan Hati Ya Seorang Pelari Perlu Latihan Ya Seorang Pelari Perlu Beban Untuk Latihan Dia Taruh Beban Di Kakinya Bahkan Pelari Bahkan Pakai Parasut Untuk Dia Melatih Kekuatan Kakinya Ya Roma Lima Roma Lima Tiga Sampai Empat Tiga Dan Empat Dikatakan Gini Dan Lebih Dari Itu Kita Gembira Dalam Penderitaan Sebab Kita Tahu Bahwa Penderitaan Membuat Orang Menjadi Tekun Dan Ketekunan Akan Membuat Orang Tahan Uji Inilah Yang Menimbulkan Pengharapan Jadi Kuncinya Ya Tadi Ini Bahasa Versi Indonesian Standard Fashion Sorry Inggris Standard Fashion Not Only That But We Also In Your Suffering Knowing Suffering Produce Endurance Endurance Produce Charakter Charakter Produce Hope Jadi Penderitaan Itu Akan Menghasilkan Ketekunan Endurance Daya Tahan Tahan Uji Ketekunan Menghasilkan Tahan Uji Bicara Tentang Karakter Dan Tahan Uji Menghasilkan Pengharapan Kita Percaya Bahwa Kalau Hari Ini Kita Menderita Di Tengah Pandemik Di Tengah Apapun Yang Seakan Akan Membuat Kita Uh Kerohanian Kita Rasanya Susah Berat Penderitaan Wah Kita Mau Ibadah Susah Banget Ya Pengen Ketemu Teman Teman Susah Tapi Hari Ini Biarlah Penderitaan Kita Menghasilkan Ketekunan Dan Ketekunan Menghasilkan Tahan Uji Dan Tahan Uji Menghasilkan Pengharapan Proses Penderitaan Harus Dihadapi Firman Tuhan Hanya Dua Cara Ditarik Keluar Dari Sunnah Nyaman Itu Seperti Ayub Dan Yusuf Atau Melangkah Keluar Dari Sunnah Nyaman Itu Daud Dan Kaleb Jadi Semua Kita Harus Meninggalkan Sunnah Nyaman Kita Mungkin Nyaman Dengan Suasana Ibadah Kita Nyaman Dengan Ase Yang Dingin Tapi Hari Ini Kita Harus Dilatih Bahwa Esensi Dari Ibadah Adalah Hati Yang Menyembah Bukan Dari Fasilitas Bukan Dari Semuanya Kita Ditarik Keluar Dari Sunnah Nyaman Atau Kita Mau Melangkah Keluar Ayub Harus Melalui Banyak Perkara Yang Tidak Menyenangkan Bahkan Sakit Dia Mengerti Bahwa Dulu Dari Kata Orang Aku Mengenal Tuhan Tapi Sekarang Aku Mengerti Karena Mengenal Tuhan Secara Pribadi Masukin Sumur Dulu Di penjara Di fitnah Akhirnya Dia Jadi Perdana Menteri Melangkah Keluar Daud Dia Berperang Kaleb Di umur 80 Tahun Dia Ngomong Sama Yosua Berikan Tanah Yang Dijanjikan Itu Karena Aku Melih Kekuatan Yang Sama Seperti Aku Umur 40 Tahun Jadi Bisa Dibayangin Kita Mau Ditarik Keluar Atau Melangkah Keluar Semua Tergantung Pilihan Kita Paulus Katakan Dan Ini Hafalan Saya Yang Paling Saya Suka Sepanjang Tahun Ini 115 Ayat 10 Versi Bahasa Indonesia Masa Kini Tapi Karena Rahmat Allah Saya Menjadi Seperti Kadaan Saya Yang Sekarang Dan Tidak Bercuma Allah Mengampuni Saya Wow Paulus Berkata Tidak Bercuma Allah Mengampuni Saya Malah Justru Saya Yang Bekerja Lebih Keras Dari Semua Rasul Yang Lainnya Tapi Itu Sebenarnya Bukan Usaha Saya Itu Usaha Allah Yang Mengasih Saya Dan Bekerja Sama Saya Jadi Berlari Lebih Keras Di Belakang Yesus Kalau Kita Tahu Bahwa Kita Hanya Dulu Berdosa Tapi Kasih Tuhan Mau Menerima Kita Mengubahkan Kita Seperti Paulus Katakan Dari Semua Rasul Akulah Yang Maling Berdosa Tapi Paulus Berkata Saya Bekerja Lebih Keras Dari Semua Rasul Rasul Ketika Dia Dicambuk Ketika Dia Harus Berkali Kali Karam Ketika Dia Harus Bahkan Sampai Botak Karena Mengalami Penderitaan Di penjara Dia Tidak Pernah Mengeluh Dia Memuji Tuhan Karena Dia Tahu Aku Harus Bekerja Lebih Keras Karena Pengampulan Yang Sudah Diberikan Dari Allah Itu Tidak Cuma Dia Manfaatkan Sungguh Kasih Karunia Dengan Bekerja Lebih Keras Nah Satu Tokoh Yang Saya Paling Suka Waktu Saya Masih SMP Michael Jordan Dikatakan I Fail Over And Over And Over Again My Life And That Is Why I Saksis Kalau Hari Ini Kita Mengalami Penderitaan 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 Hello Itu Tandanya Kalau Kita Masih Terus Maju Itu Tandanya Kita Sedang Melangkah Bersama Tuhan Kita Sedang Sukses Itu Kalau Kita Terus Alami Penderitaan Dan Terus Kita Bertahan Kita Bangun Iman Percaya Kita Kita Percaya Bahwa Tuhan Berikan Kemenangan Yang Besar Dalam Hidup Kita Ya Ini Renungan IG Saya Instagram Saya If you Run into A wall Don't Turn Around And Give Up Figure Out How To Climb It Test Maker Jordan Saya Diajar Tuhan Melalui Proses Yang Ada Sampai Hari Ini Setidaknya Pertama Setiap Masalah Pasti Ada Solusinya Asalkan Kita Berkantung Penuh Pada Tuhan Yang Akan Berikan Hikmat Roti Aja Ada Kada Luarsanya Masalah Juga Ada Kada Luarsanya Asalkan Apa Kita Percaya Sepenuhnya Bahwa Tuhan Punya Solusinya Kedua Setiap Masalah Dalam Hidup Kita Selalu Ada Waktu Kada Luarsanya Ini Saya Kembali Ulangi Bisa Satu Tahun Satu Bulan Bahkan Bertahun Tahun Dan Semuanya Bergantung Pada Waktu Tuhan Saya Mau tutup Dengan Satu Hal Bahwa Kalau Saya Ada Berdiri Hari Ini Itu Semua Kasih Karun Tuhan Bukan Karena Kuat Gagah Saya Tapi Semua Karena Tuhan Semua Proses Semua Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Saya Saya Tidak Pernah Lari Dari Proses Semua Bukan Karena Kuat Saya Karena Saya Berlutut Di hadapan Tuhan Karena Saya Menang Di hadapan Tuhan Kalau Saya Di fitnah Kalau Saya Mengalami Titik Yang Saya Rasa Tidak Mungkin Tuhan Tapi Tuhan Bila Mungkin Tidak Mungkin Bahkan Satu Titik Saya Diajar Tuhan Tidak Ada Kata Gagal Di Kamus Tuhan Kenapa Apa Yang Gagal Menurut Dunia Dibuat Tuhan Menjadi Berhasil Karena Kasih Karun Luar Seperti Daud Mengalahkan Gulian 2 Timotus 1 ayat 7 Sebab Allah Memberikan Bukan Roh Ketakutan Melainkan Roh Yang Membangkitkan Kekuatan Kasih Dan Ketertipan The Giant In front Of You Is Never Bigger Than The God Inside You Jadi Katakan Bahwa Tuhan Kita Itu Lebih Besar Dari Semua Masalah Penderitaan Hari Ini Itu Tidak Sebanding Dengan Kasih Tuhan Yang Besar Saya Mau berdoa Buat Teman Teman Semua Hari Ini Yang Mungkin Sedang Lemah Hari Ini Sedang Mengalami Tekanan Yang Rasanya Tuhan I Give Up Hari Ini Saya Mau berdoa Bahwa Tuhan Berkati Tangan Yang Terangkat Tuhan Yang Percaya Tuhan Kualah Memberikan Kekuatan Kualah Memberikan Hikmat Tuhan Untuk Anak-anak Mudamu Tuhan Kembali Bangkit Tuhan Yang Percaya Hadirat Kuasamu Nyata Tuhan Atas Hidup Kami Berkati Anak-anak Mudamu Tuhan Yang Melihat Tuhan Kotbah Ini Tuhan Dimanapun Berada Tuhan Kualah Jamah Mereka Yang Sedang Putus Asa Tuhan Kau Bangkitkan Iman Mereka Tuhan Untuk Mereka Berlari-lari Mengejar Anugerah Tuhan Yang Besar Hikmat Tuhan Yang Besar Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Buat Firman Yang Mengajar Kami Mendidik Kami Dan Menyatakan Kesanan Kami Untuk Kami Semakin Dibuat Sempurna Seperti Kau Sempurna Tuhan Terima Kasih Tuhan Kualah Yang Berbicara Lebih Banyak Lebih Dari Apapun Yang Mbah Sampaikan Di Dalam Nama Is Syukur Haleluya Amen